Naga Naga adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi, yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan. Saat disebut naga, yang terlintas di pikiran kita adalah ular berkaki empat atau kadal raksasa yang bisa terbang sembari menyemburkan api. Namun jangan salah, di dunia nyata yang kita tempati ini, ada juga naga yang beberapa di antaranya dapat terbang. Meski, tak satu pun yang mampu mengeluarkan api. Nah berikut, empat naga yang ada di sekitar kita, yang dilansir dari berbagai sumber. Di posisi pertama, ada ular naga. Ular naga atau dragon snake adalah satwa yang ada di Indonesia dan Malaysia, terkadang ditemukan juga di Thailand dan Myanmar. Senodermus sendiri berarti kulit aneh, yang mengacu pada tubuhnya yang dipenuhi barisan sisik besar. Panjang ular ini bisa mencapai 60 cm yang ukuran betinanya biasanya lebih besar ketimbang jantan. Biasanya, ia ditemukan di persawahan saat memburu katak sebagai mangsa utamanya. Berikutnya, ada naga berjanggut. Naga berjanggut adalah kadal yang memiliki duri yang tersusun dalam barisan di lehernya. Naga berjanggut ini, mengembungkan rongga tenggorokannya untuk membuat kulit bawah lehernya mengembang. Janggut tersebut kadang berubah hitam saat sang naga berseteru dengan pemangsa, atau saat stres. Reptil bernama Latin Pogona ini merupakan kadal yang berasal dari alam liar Australia. Mereka umumnya tinggal di daerah padang pasir, hutan gersang, semak belukar dan sabana. Di posisi ketiga, ada naga kaki seribu. Naga ini ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Naga kaki seribu atau purpurosea, bisa ditemukan di hampir seluruh Asia Tenggara, dan dinamai naga karena banyaknya tonjolan lancip berwarna merah muda, yang dipercaya untuk melindungi kaki-kakinya. Warna pinknya ternyata memproduksi hidrogen cyanida dari kelenjar pertahanan luarnya. Warnanya yang mencolok ini pula dipercaya membuat pemangsanya tahu bila ia beracun. Di posisi keempat, ada naga terbang. Nah, inilah satu-satunya naga yang bisa terbang. Di Jawa, reptil ini sering disebut kelarap atau celeret gombel. Seperti pesawat terbang, naga terbang atau dracovolens ini, juga memiliki sayap berupa jaringan yang disebut patagia, yang mampu mengembang saat meluncur di udara hingga sejauh 8 meter. Sayap ini akan melipat dengan sendirinya jika tidak sedang digunakan.